Hei, balik lagi semuanya Niko, lanjut lagi kita bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten alias OSNK Masih di bidang astronomi tahun 2023, kita lanjut ke nomor 23 tentang hari di awal bulan Jengka akad tahun Gregorian, Masehi, habis dibagi 4 alias kabisat Maka di tahun tersebut, hari 1 Januari sama dengan hari di awal alias tanggal 1 bulan apa Oke, 1 Januari-nya misalnya hari Senin ya Berarti di bulan apa lagi yang tanggal 1-nya adalah hari Senin, misalnya gitu ya Sip, kita review dikit tentang Gregorian Tapi sebelum itu bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Uda Niko, bisa join membership dari channel ini Yuk, kita review dikit Seperti yang udah dijelaskan di soal sebelumnya ya Bisa tahun Basit 365 hari, Februarinya 28 hari Bisa juga kabisat, yang Februarinya adalah 29 hari Aturan detail dari kapan tahun Basit dan kabisat dari Kaliner Gregorian ini udah Niko bahas di nomor 21 ya Boleh dipelajari lagi So, kita langsung balik aja ke soal Intinya seperti tadi Dan Review dikit aja Pengulangan hari itu kan setiap 7 hari ya Jadi kalau tanggal 1-nya hari Senin, berarti tanggal 8-nya hari Senin lagi Gitu ya So, pertanyaannya adalah Misalnya 1 Januari-nya adalah Senin Tanggal 1 di bulan apa lagi yang sama-sama hari Senin Berarti kan kelipatan 7 tadi yang kita cek So, kita totalin aja dari 1 Januari itu Gitu ya Akhir Januari ya tentu 31 Terus di akhir Februari tinggal 31 tambah 29 Ini adalah 60 Tinggal tambah 31 lagi adalah 91 Tinggal tambah 30 121 Tambah 31 lagi 152 Tambah 30 182 Tambah 31 212 Tambahin 30 lagi Jadi 242 Dan ditambahin 31 Jadi 273 Terus kita tandain aja yang kelipatan 7 nih 31 31 Enggak 60 Enggak Nah 91 nih 91 ini adalah kelipatan 7 Terus 121 Enggak 152 Juga Enggak 182 Ini juga kelipatan 7 Terus 212 Enggak 242 Juga Enggak 273 Juga Enggak Oke Berarti udah dapat 2 yang kelipatan 7 Berarti Hari berikutnya Itu adalah hari yang sama Gitu ya Berarti Kalau akhir bulan Maret adalah disini Hari ke 91 91 hari setelah 1 Januari Berarti 1 Aprilnya Itu adalah hari yang sama Nah Sama juga dengan sini Akhir Juninya itu disini Berarti hari berikutnya adalah hari yang sama Yaitu Di Juli So Jawabannya April dan Juli ya Oke Tadi diperlu ditambahin 1 tadi Karena kita mulai dari tanggal 1 Bukan dari tanggal 0 Ya Makanya kita cari Jumlah hari dari tanggal 1 tadi Yang bisa dibagi 7 di akhir bulan itu Nah hari berikutnya berarti hari yang sama dengan 1 Januari Oke Terus pelajari soal-soal setipe Di playlist sistem waktu dan kalender Karena Nah di tahun 2022 nomor 14 Soal yang mirip banget Muncul Waktu itu tanyanya Di tanggal 1 Januari 2023 Itu misalnya hari Minggu Nah hari Minggu di 1 Januari itu Di tahun berapa lagi Lebih susah lagi Ya Tapi sistemnya mirip kok Dengan yang baru aja kita bahas So Pelajari juga Soal-soal yang lain Ini udah Niko list down disini Boleh sambil dipelajari Terus challenge Udah Niko kasih 3 pertanyaan Challenge Misal Tanggal 14 Februari 2024 adalah Hari Rabu Pemilu Hari Rabu Terus Pertanyaannya Hari apa Tanggal 29 Februari 2024 4 April 2024 Dan juga 30 November 2024 Ini Ya yang Yang A udah pasti dapet lah Harusnya Yang B Ya Kalau paham dengan sistem tadi Harusnya bisa dapet Yang C juga gitu Ini masih sama-sama di tahun 2024 ya Kalau mau di extend lebih lanjut Kalian bisa pake ke tahun berapa aja Baik maju Ke tahun berikutnya Ataupun mundur ke tahun sebelumnya Oke Boleh dicobain Terus bagi kalian yang masih bingung Boleh langsung tanya aja Yang mau dukung langsung Udah Niko Bisa melalui Traktir.id Slash Udah Niko Tujuh dulu pembahasan kali ini Semoga bermanfaat See you on the next number Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax